Halo Brother Brown Fighter, jumpa lagi di channel ini kita akan membahas tentang Fightline 62 Tile Fight antara Ima Lasmana, pelawan Windrape Part 5 Kita lihat jadwalnya ya Oke Brother Brown Fighter, disini ada pertandingan antara New Sensation Kali ini Fightline 62 bertanding ditayangkan oleh Anteve Anteve pada tanggal 3 September 2022, jam 22 atau jam 10 malam Jangan salah ya, bagi kalian yang menunggu di TV One, tentunya kalian harus berpindah channel ke Anteve Kemungkinan pindah ini karena TV One mau fokus ke TV berita Dan sehingga kalau ada berita-berita menedak atau breaking news, tidak menghalangi pertandingan One Pride MMA Karena bisa mengecewakan para penonton yang sedang menunggu pertandingan One Pride MMA Dan akhirnya menuju ke Anteve Mundo Perahan Anteve bisa memberikan tayangan-tayangan yang lebih menarik Dan tayangan, kualitas tayangan yang lebih bagus lagi Segmen-segmennya dan juga tayangan-tayangan One Pride MMA menjadi lebih berwarna disini Di pertandingan kali ini ada beberapa orang yang akan bertanding Ada 1, 2, 3, 4 pertandingan Ini seru juga ya, kadang-kadang One Pride MMA ini ketika ada tile fight Ini pertandingan hanya sedikit Kadang 4, kadang 3, kadang berapa Dan juga ketika tidak ada tile fight Dia banyak gitu, ada 6 Ataupun ada terkadang ada 4, ada 6 Ada banyak juga, kadang ada 8 Ini yang kita bingung juga Tapi kemungkinan dari kesediaan petarung juga Kapan mereka bisa ready Oke, kali ini diperlindungan debut dari Daniel dan Stieffer Daniel dan Stieffer kita bahas disini Kita bahas head-to-head Daniel dan Stieffer Oke, Daniel dan Stieffer Daniel Chandra Ya, Young Man sebutannya Dan dia dari Flyweight di Level Troops Artinya dia pernah bertarung disini Bukan debutan Menang ke 4 kali, kalah 5 kali Dan rekod kosong Memiliki 75% finish rate 77% first round finish Artinya dia di pertandingan pertama 77% memenang pertandingan Cabang olahraga Muay Thai Dari camp Asta MMA Ya, ini satu camp dengan Suardi, Mario, dan Amin Ini berharap juga Apakah dia Apa namanya Mengeluarkan jurus-jurus Muay Thai-nya Di stand-up fight Ataukah dia mengandalkan ground fight-nya Akan dikuatkan Karena dari camp Asta Belum tentu juga Belum tentu juga Seluruh pemain di camp Asta ini Mengandalkan BJJ Seperti Suardi Oke, kita beralih ke Penantang satu lagi Dari debutan Steve Rahadian The Lion Dan Flyweight Dia level debutan Artinya dia baru datang Untuk masuk ke Pertandingan pertama MMA Memiliki record kosong Menang kosong Kalah kosong Dan draw kosong Memiliki tinggi badan 169 Cabang olahraga Brazilian Jiu Jitsu Ini berbahaya sekali Di Camp Bali MMA ini Dia mengandalkan BJJ Kita lihat Dia memiliki Dari Asta Dengan memiliki kemampuan Muay Thai Tentu striking Knee Elbow Tendangan-tendangan Powerful Ini akan dikeluarkan Di pertandingan nanti Dari Daniel Chandra Dalam melawan Steve Irk Rahadian Kita beralih ke Pertandingan Satu lagi Oke Ada pertandingan Sandi Pramana Melawan Handy M. Sandi Pramana Warrior of Salatiga Dari Walter Waite Kedik kelas Walter Waite Dia masuk ke Dalam level epic Karena dia telah Memenangkan pertandingan 6 kali Kalah 3 kali Dan belum pernah draw Uniknya lagi M. Sandi Memiliki kuncian Gulatin yang berbahaya Kuncian-kuncian Yang bisa dibilang Untuk pemain-pemain M. M. ini Bisa lepas Tapi belum tentu Bisa lepas Di tangan Kuncian M. Sandi Pramana Memiliki kemenangan 100% Finish rate 4 kali Win straight Menang 4 kali Berturut-turut Dan memiliki Win by submission 66% 66% Menang Dengan kuncian Berasal dari Cabang olahraga Karate Dan Wushu Wih Sandi Pramana Luar biasa sekali Kita Lihat Lawannya Handi Pandini Di Walter Waite Disebut Black Dragon Memiliki level epic Menang 4 kali Kalah 2 kali Dan belum pernah draw Dengan memiliki Record Bertarung 100% Menang By TKO Wah Ini keren banget Memiliki 50% First round finish Artinya Dia menang Dari pertandingan Pertandingan yang lain 50% Dia menang Di ronde-ronde pertama Cabang olahraga Kung Fu Dari camp Dragon Team Wah Dari camp Naga Nah Kita Beralih Ke cabang Selanjutnya Di kelas Woman Throw Away Julukan The Reef Di level Contender Menang 3 kali Kalah sekali Memiliki Record Draw 0 Memiliki tinggi Badan 160 cm Dan cabang olahraga Boxing Di camp Han Academy Ini coach Han juga Luar biasa Melatih Dwi Retno juga Apakah Kedua-duanya Berasal dari Han Academy Kita lihat Yang satu lagi Pertandingannya Memiliki tinggi Badan 160 cm Dan kita lihat Oh Hyrule Fauzia Pindah ke Bali MMA Seperti kita tahu Ulang Jawa Monstro Weight Ini berasal Dari Han Academy Sebelumnya Di level Contender Menang 2 kali Memiliki rekod kosong 100% finish rate 158 Tinggi badan Masih tinggi Lawannya Cabang olahraga Gulat Dan kembali MMA Sayang sekali Memiliki kemampuan Cabang olahraga Gulat Yang bisa dimanfaatkan Di pertandingan MMA kali ini Tapi Di pertandingan Sebelumnya Kunjian-kunjian Atau finishing Finishing Yang dikeluarkan Oleh Hyrule Belum efektif Apakah Hyrule Fauzia Ini bisa mengeluarkan Kuncian-kuncian Atau grappling Teknik ground fight Yang bisa mendapatkan Finishing Baik itu Ground and pound Kuncian-kuncian Maupun Teknik grappling Kuncian-kuncian Flying Flying submission Itu bisa dilakukan Apalagi Di kelas ini Akan menjadi Lebih menarik Dewey Retno Kini Memiliki Record yang bagus Tapi kita lihat Stamina Disini dituntut Stamina Apalagi di kelas Woman Strawweight ini Sangat dituntut Sekali Kemampuan Staminanya Di ronde pertama Biasanya Kalau Woman Strawweight itu Kalau tidak Mengandalkan Kunjian Atau Mengandalkan Stamina Fight Dia akan Sampai Bertarung Di ronde ketiga Ini yang Mesti diperhatikan Kepada kedua Petarung Di Woman Strawweight Ini Sangat diandalkan Staminanya Karena Finishing Dari Khoyrul Ini Agak kurang Ini bisa dimanfaatkan Oleh Dewey Retno Untuk Mendapatkan Kemenangan Disini Tapi apakah Improvement Dari Khoyrul Fauzia Bisa memperbaiki Kesalahan-salahan Sebelumnya Ataukah Bisa memberikan Yang terbaik Di peradaan Kalau ini Dan bisa mengalahkan Dewey Retno Nah Ini yang kita tunggu-tunggu Dwey Retno Bisa mengeluarkan Kemampuannya Sudah lama sekali Kelas Women ini Jarang diturunkan Di tahun ini Akhirnya bisa terwujud Karena di tahun-tahun lalu Sangat Tidak Sangat Tunggu-tunggu Tapi tidak terjadi Sangat Mengecewakan juga Tidak adanya Women Strawweight Di pertandingan Tahun lalu Yang banyak Cancel Nah sekarang Bisa terwujud Dan akhirnya Bisa Menunjukkan Pertarungan yang Luar biasa Kali ini Dan ada juga Penantang nih Luar biasa sekali The Harley Queen Sang istri dari Billy Pasulatan Yang siap merebut Record Atau siap merebut Juara Di kelas woman Kita lihat nanti Kita tunggu Bagaimana Dwi Retno Dwi Retno bisa memberikan Pertandingan yang terbaik Untuk melawan Khoyrul Fawzia Oke Dan akhirnya Kita akan Melihat Windy Patilima Dalam Mempersiapkan Pertarungannya Makan-makanannya Terlihat kurus sekali Sekarang Oke Usaha yang ditunjukkan oleh Usaha yang ditunjukkan oleh Windy Patilima Sangat luar biasa sekali Turun berat badan Seperti kelihatan Sebelumnya Dia memiliki berat badan Yang lumayan over Sebelum-sebelumnya Sekarang Bisa menunjukkan Menurunan badan Yang drastis Dan ini luar biasa sekali Apakah dia bisa Mengimbangi Iman Lesmana Di pertandingan nanti Kita lihat Iman Lesmana Di sini Sangat sama-sama Memiliki Postur badan Yang sama saat ini Ini berbeda sekali Dari Windy Patilima Saat menghadapi Theodorus Ginting Atau menghadapi Alex Monster Nah ini kita tunggu-tunggu nih Bagaimana Iman Lesmana Bisa mengimbangi Windy Patilima Sang juara Champion Di kelas Walter Wade Kali ini Dan ini sangat yakin Windy Patilima Bisa menjaga Sabuk yang tidak Terbut oleh Iman Lesmana Oke kita berharap Kedua-duanya Sangat Luar biasa Sekali nanti Menunjukkan pertandingannya Dan juga ada Berita bahwa One Pride MMA Akan mengundang Habib Nurmagomedov Ke Indonesia Tapi Habib Nurmagomedov Menginginkan Kedatangannya Itu lebih lama Tidak hanya sebentar Adanya event Ataupun ada sesuatu Keliling Indonesia Itu akan menjadi Sesuatu yang menarik sekali Habib Nurmagomedov Datang ke Indonesia Sangat tidak Tunggu apalagi Mendukung Pertarungan MMA Di Indonesia Terlebih lagi One Pride MMA Mudah-mudahan Bisa menginspirasi Para pertarung-pertarung Indonesia Dan JK Saragi Juga bisa Menginspirasi Pertarung-pertarung One Pride Bisa berprestasi Sampai ke Internasional Oke Itu aja informasi Jadwal Hal kali ini Mudah-mudahan Kalian bisa Mengetahui Dan bisa Menonton Nanti Prediksi kalian Tulis di bawah Siapa yang menang Ayo teman-teman Tulis di bawah Siapa yang menang Siapa jagoan kalian Dan kita lihat Pertandingannya Siapa yang memenangkan Pertandingan nanti Oke Selalu sehat Salam olahraga Bye-bye